Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat pecinta tanaman hias Penghobi yang great dimanapun anda berada Terima kasih sudah menyaksikan video ini Dan di kesempatan kali ini Ini saya ingin Ini tips untuk Repoting ya Siapkan ini tali Tali yang tahan air Dan tahan panas Ini biar awet Ini gunanya untuk Menali anggrek Karena ini baru Danam jadi anggreknya Belum menempel di pot Akarnya jadi perlu di tali Biar kalau dipindah Atau kalau waktu penyiraman Biar tidak goyang Atau tidak lepas dari potnya Jadi perlu di tali Ya di tali seperti ini ya Dan ini Usahakan Untuk talinya Menggunakan tali yang tahan air Atau Tahan Panas Jadi biar awet Jadi ini Diangkat Walaupun diangkat Atau di Goyang-goyang Ini tidak Tidak mengaruhi anggrek Untuk Ini ya Jadi Caranya Siapkan ini Anggrek Yang siap untuk direpoting Jadi Betulan ini Softword Pake softword dulunya Dan lepas softword Bisa dikurangin media Atau tidak dikurangin juga Tidak apa-apa Ini selera ya Dikurangin media Ini biar Bisa Pas Dengan potnya Kalau potnya tinggi Tidak perlu dikurangi Cuma ini potnya Agak Endek Jadi bisa dikurangin media Jangan takut Walaupun untuk Mengurangi akar Juga tidak masalah Jadi Tidak masalah Walaupun memotong akar Kalau akarnya terlalu lebat Itu Bisa Ya sedikit nanti Medianya Jadi Akar bisa dipotong Terus penempatannya Usahakan yang tunas baru Ini tunas baru Bakal muncul tunas lagi Biasanya di sebelah sini ya Jadi usahakan Ini berada di tengah Tunas baru Udah akan berada di tengah Jadi bila muncul tunas baru lagi Bisa tidak keluar pot Jadi biar tidak keluar pot Usahakan Calon mata tunas baru Itu Di tengah pot seperti ini Penempatannya Penempatannya Yang mepet Mepet pot Mepet ini Usahakan batang yang Tidak Tidak keluarin tunas baru lagi Jadi Yang Dilihat mana yang Mau muncul tunas baru Itu yang Ditaruh di tengah Jadi Dan usahakan Untuk arangnya Pemilihan arang Usahakan yang keras Dari arang kayu keras ya Seperti ini Jadi kalau dipukul itu Tidak langsung Biasanya Tidak langsung pecah Jadi pecahnya itu Tidak kecil-kecil Jadi pecahnya itu Ini ya Keras Sempenting Arangnya bisa dilihat Ini kualitas Jadi Untuk Media Anggrek Usahakan arang yang Dari kayu Keras Jadi seperti ini ya Ini Ini penempatannya Tunas barunya Berada di tengah Seperti ini Jadi kalau muncul Tunas baru lagi Tidak sampai keluar pot Sudah selesai ya Sini selesai Repoting Cantik Tinggal Tunggu Insya Allah ini Untuk Yang Maka Untuk pemakaian Bukan arang Bisa juga Ini Pakai mouse Hitam seperti ini Jadi langsung saja Dibalut ke ini ya Ke akar Terus langsung Dimasukkan Ke support Atau pot Yang lebih besar Terus Bisa ditambahin Mouse lagi Dan usahakan Jangan Terlalu padat Usahakan Jangan terlalu padat Agar akar Bisa berjalan Dengan baik Jadi Tidak 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 padat Terlalu padat Jadi Biar akarnya Bisa Jalan Jadi Tuh Nah ini Yang Jelek ini Jangan dibuang Kalau bisa Karena ini Bisa tumbuh Lagi Satu Bisa Biarkan Gitu Aja Kering Nanti Disiram Sudah Biarkan Saja Biasanya Itu Bisa Tumbuh Tunas Ya Dibuang Yang Tidak Fungsi Atau Buang Yang Sudah Kering Nah Ini Sisa Yang Bagus Bagus Gini Keren Ya Itu Tadi Sedikit Tips Untuk Repoting Atau Ganti Pot Sedikit Dari saya Kami dari Jahra Garden Orchid Menyedikan Bermacam Anggrek Disini Anggrek Dendrobium Keriting Lintir Gliwir Koleksian Sudah Dewasa Kondisinya Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Setelah